Intro Aksi demo mahasiswa yang menolak jabatan presiden 3 periode rencananya juga akan digelar di Solo, Jawa Tengah. Menanggapi hal ini, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka berjanji akan ikut aksi demo. Bahkan Gibran minta dikabari kapan demonstrasi tersebut akan digelar. Reaksi spontan Gibran ini disampaikan saat berada di pasar Legi Solo pada selasa 12 April. Kala itu Gibran ditanya soal pendapatnya terkait rencana mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi di Solo. Demo yang dimaksud adalah penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Gibran lantas menjawab bahwa dirinya akan ikut demo bersama para mahasiswa. Bahkan dirinya meminta untuk dikabari soal waktu pelaksanaan demo. Dikutip dari tribun solo.com, Gibran tak melarang seandainya demo digelar di balai kota Solo. Asalkan mahasiswa menyuarakan aspirasinya secara tertib. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut menambahkan apabila demo digelar di balai kota, semua aspirasi mahasiswa akan ditampungnya. Namun, bila mahasiswa menggelar demo di DPRD Solo, maka tentu saja itu akan menjadi ranah ketua DPRD Solo. Mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Gibran sendiri menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan tetap mematuhi konstitusi. Hal ini juga ditegaskan Jokowi bahwa pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara itu, usulan aksi demo di Solo ini direncanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Solo Raya. Namun, rencana aksi ini masih dalam tahap konsolidasi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.